kita takutkan bukan apa-apa kita takutkan kelompok geng motor ini akan jadi besar apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sehari ini berada di ruangan kerja Bapak Kapolsek Magda Sakti yaitu Bapak Ibtu Faisal Esa Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ini Pak saya lihat, dengar dan melihat sendiri di Kota Lukasubo ini banyak sekali terjadi di Radah Hukum Bapak di Khusus di Kecepatan Magda Sakti hal-hal yang merasakan masyarakat seperti isu yang kemarin itu tentang penculikan anak bagaimana tanggapan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita menanggapi tentang masalah isu penculikan anak jadi sebelumnya kita sudah menghimbau melalui mesos agar isu ini masalah penculikan ini masyarakat jangan mudah percaya jangan mudah percaya langsung menerima isu-isu yang belum jelas kebenarannya mungkin dengan beredarnya video-video anak-anak di tempat lain pernah diculik di bawah masuk ke mobil ataupun dengan menggunakan sepeda motor atau menggunakan becak di bawah lari jadi di tempat kita ini sudah beredar juga isu-isu demikian jadi kemarin ada satu orang wanita yang ditangkap di pusung dan diamankan di kantor kecik pusung karena tidak bisa mau dibuat ke poset itu tidak mungkin lagi karena masa saudaranya makanya diamankan di kantor kecik itu korban dari isu itu juga dari isu itu juga jadi kronologisnya seperti kronologis di luar katanya sebelum anak-anak itu dijumpaiin dikasih permen habis itu diajak bicara dikasih permen dan diajak ke tempat lain diajak ikut kepada yang memberikan permen itu itu apakah dari pihak kepolisian kursi-kursi kakak-kakak kakak-kakak madasaki sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khusus pada parka desa sehingga tidak terjadi hal yang tidak ingat seperti kemarin ya jadi untuk sosialisasi kita di bandar sakti ini kita punya grup musbika dan juga grup forum kecik kita sudah menghimbau agar disampaikan kepada masyarakat kepada warganya agar tidak mudah percaya dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya betul apalagi masalah penculikan ini ini sangat merusahkan di masyarakat tapi ada baiknya istilahnya dengan ada isu-isu ini kita lebih hati-hati dan lebih waspada untuk menjaga anak-anak kita jadi kami juga menyampaikan kepada masyarakat jadi seandainya misalnya ada hal yang aneh yang terjadi di dalam masyarakat apalagi dengan isu masalah penculikan ini kira-kira ada hal yang aneh segera lapor kepada kami di posep bandar sakti jadi kami siap istilahnya dengan respon kita langsung ke TKP untuk mengintegrasi atau menanyakan apa tujuan dan maksudnya jangan istilahnya kita belum jelas kebenarannya langsung main hakim sendiri atau mau diambang masalah itu seperti yang terjadi di provinsi lain sempat terjadi hal yang tidak kita inginkan nah mudah-mudahan kalau di luk semuanya seperti itu Pak Kapolsek waktu yang lalu pernah terlihat isu bahwasannya pasti tangkap udah gila ini Pak betul-betul ini orang gila atau bagaimana atau memang pasti tangkap berpura gila Pak ini yang kemarin yang diduga penculik itu masih diamankan di kantor keci pusung keluarganya sudah datang yang menyatakan bahwa yang bersakutan ada penyakit ayan dan ada penyakit kejiwaan betul penyakit kejiwaan dan hal itu bukan yang pertama memang udah lama alaminya bahkan dari pihak keluarga pun saya dengar kemarin sudah tiga hari mencari-cari keberadaan yang bersangkutan ini lari dari rumah dari Dewantara dari Dewantara dari Tambun sampai ke Lusmawai sampai ke Lusmawai jadi sehingga masyarakat apakah beliau itu ngasih sesuatu sehingga masyarakat terpegaruh wah ini ya apakah mengasih bom pun atau bagaimana sehingga terkecoh jadi keterangan yang kita minta kepada yang diduga pelaku penculikan jadi arah pembicaraannya yang bersangkutan berbelik-belik berbelik-belik artinya dari yang bersangkutan yang diduga pelaku penculikan itu tidak ada ngomong apa-apa bahkan lain ditanya lain ngomongnya mungkin itu akibat pengaruh kejiwaan dan kemarin sempat juga istilahnya kumat epilepsinya saat itu dipusung kalau selasa sudah dua kali Pak ya itu yang kemarin yang katanya didatangnya orang pakai mobil lagi-lagi itu banyak berlumpur apakah itu sempat terdeteksi oleh pihak kepolisian apakah itu benar atau memang sekitar saja orang lewat jadi kemarin dua hari sebelum kejadian yang kemarin yang diamankan yang diduga pelaku itu yang dipusung itu karena isu berkembang ada yang memunculi anak-anak menggunakan mobil betul tapi setelah kita cross-check lapangan dan kita panggil orang tuanya kemarin jadi saksi yang lain tidak ada yang melihat kejadian seperti dicitakan oleh anak ini bahwa ada yang ngukasi permen habis itu ada mobil yang mereka tumpangi yang diduga tiga orang jadi makanya kita panggil ke pose karena isu ini sudah berkembang sudah berkembang karena sangat meresahkan di masyarakat jadi dari kemarin berapa hari yang lalu kita cuma mendengar pengakuan dari anak ini dari anak yang diduga menjadi korban jadi dari cerita dia dia aja yang cerita tapi dari yang lain tidak ada saksi yang melihat kejadian ini walaupun demikian kami tetap melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi bahkan melakukan pendidikan untuk masalah kebenaran ataupun mungkin menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada untuk menjaga anaknya itu itu ada tip-tip dari Pak Kapolsek untuk menjaga anak kita kemudian untuk melihat bagaimana bahwa jangan terlalu dekat sama orang yang tidak dikenal itu ada tip-tip yang lebih baik agar orang tua bisa berbetul menjaga anaknya kemudian dari pihak sekolah juga berbetul menjaga anak-anak yang ada di sekolah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Pak Kapolsek tip dari saya istilahnya selaku Pak Kapolsek ini mau membawa kepada orang tua juga kepada guru-guru yang di sekolah ini agar diberi pandangan kepada anak-anak istilahnya jangan mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal apalagi dengan iming-iming kasih bombon kasih permen ajak makan bakso kasih duit habis itu mereka mengatakan juga bahwa yang diduga pelaku ini kawan sama orang tua kenal sama bapaknya kenal sama mamanya mungkin nunggu disana bapaknya nunggu disana maksud ini harus kita waspadai orang tua juga menyampaikan kepada anaknya jangan mudah percaya hal yang demikian selama Bapak bertugas di Polsek sudah terjadi yang demikian? selama saya Kapolsek Bandar Sakti belum ada masyarakat yang mengelapor ke Polsek tentang masalah penculikan atau hilang anaknya yang diculik sampai saat ini belum masih istilahnya kita mendengar isu nah Pak Kapolsek kita berlari sedikit ke kejadian yang belakangan ini ini banyak kali dari anak-anak muda kita sekarang ini itu terjadi apa istilahnya tawaran ya seperti yang terjadi di di kawasan itu apa didasari penyebabnya sehingga anak-anak muda kita ini melakukan hal itu jadi selama saya Kapolsek Bandar Sakti itu sudah berapa kali kejadian tentang masalah anak-anak tawaran yang anak-anak geng motor bahkan ada yang kita proses secara hukum karena dari pihak korban dari pihak korban yang dianiaya sampai istilahnya harus opraman di rumah sakit yang dilakukan oleh 13 orang anak-anak itu pernah kami proses dan kita sampai ke pengadilan jadi setelah itu ada juga kejadian berapa kali kejadian yang kejadian anak-anak malam minggu rencananya melakukan tawaran di Puntuk 2 Piterun jadi sebelum melakukan tawaran mereka rata-rata isap lim dulu lem cakameng bakal lem cakameng jadi isap lim cakameng itu kemarin ada ditamankan mereka kumpul-kumpul isap lim itu di daerah Ujung Blang kita makan ada 6 orang kita bawa ke Posek yang lain lari yang 6 orang ini kita makan dan kita tahan ini di Posek satu malam karena rencana malam minggu mereka melakukan tawaran di Pintu 2 Piterun karena kita amankan ini yang 6 orang ini mereka gagal melakukan tawaran bahkan kita kombinasi dengan Posek Mora 1 untuk melakukan patroli malam di Pintu 2 memang disana dari informasi dari Posek Mora 1 ada anak-anak bekleren menggunakan sepeda motor tapi dari lawannya gak ada gara-gara kita takal itu gak jadilah karena gak ada lawan itu yang tidak di mengedung kemarin Pak Kapolos itu orang yang kelompok yang sama atau ada kelompok lain jadi yang cerita di mengedung kemarin itu ada tauran di jalan lain jadi yang kejadian di depan gedung Hasbiya Sadiki mereka anak-anak ini satu sepeda motor bonceng 4 bonceng 4 luar biasa satu Honda bonceng 4 ini sangat sangat luar biasa jadi orang URC tim URC melakukan patroli itu tiap tiap malam minggu tim URC ataupun Posek Bandar Sakti kita melakukan patroli kantik mas ya patroli patroli kantik mas jadi begitu lewat dari depan Pasar Buah melihat ada anak muda naik Honda satu Honda empat empat orang bahkan nampak parang sama mereka ini dikejar sampai ke gedung depan gedung Hasbiya Sadiki mereka jatuh jatuh itu satu orang jatuh berempat mereka jatuhnya yang dua tidak sempat menarikan diri yang satu yang yang satu sampai mukanya itu kena asfal asfal saya pikir saya pikir kemarin itu kena ini jatah tajam kena asfal ini Pak Kapolsek itu kan anak-anak sekolah ya anak-anak semua itu ada juga yang sebagian ada yang ke sekolah itu apa sudah diberikan macam pada kedekatan kerajaan gurunya atau berikan suatu petunjuk atau arahan pencerahan di sekolah yang dilakukan jadi untuk masalah yang pelaku tawaran yang selama ini termasuk yang kemarin yang kejadian terakhir yang kejadian terakhir ini rata-rata anak usia SMP dan anak SMA itu sudah diperingati sudah diingati sama orang tuanya atau dari pihak sekolahnya sandainya melakukan tawaran gini ada sanksinya tapi artinya gini kadang-kadang anak-anak ini rata-rata yang kemarin itu yang kejadian kemarin itu jadi mereka ini malam minggu tidur di rumah kawannya bukan tidur di rumah sedih atau tidur di rumah saudaranya jadi setelahnya tidak terkontrol sama orang tuanya ini sangat bahaya nih mungkin kok dia tidur aja di situ tempat saudaranya habis itu jalan 10 pulang gak ada masalah tapi sandainya dia berkumpul dengan kawan-kawannya yang kelompok begeng itu apalagi sempat terjadi isap-isap link itu itu bahaya itu membahayakan masyarakat ya seandainya terjadi tidak kriminal yang di bawah merja apakah itu terjadi penahanan atau bagaimana atau diberi pengarah-pengarahan jadi yang kejadian kemarin yang 13 orang yang terakhir yang pembacokan kemarin yang sempat viral ditrapak lagi itu ditangkap itu 13 orang tapi dari hasil itu berhasil dari hasil penyelidikan jadi pelakunya 3 orang yang 10 orang itu dikembalikan kepada orang tuanya yang 3 orang lagi masih diplores jadi artinya ini memang terus terang masalah geng motor ini anak-anak tapi kelakuannya ini luar biasa jadi tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun untuk menyiksa orang membaca orang ini hal yang sangat memperhentikan kepada kita semua jadi artinya mungkin ini karena pengaruh dengan lemcak pameng ataupun pengaruh dengan narkoba mungkin ini sangat bahaya kita takutkan bukan apa-apa kita takutkan kelompok geng motor ini akan jadi besar apalagi dimanfaatkan orang-orang lain yang mengharapkan agar terjadi kerusuhan ini sangat kita khawatirkan sangat kita khawatirkan jadi artinya ini tanggung jawab kita semua sebelum ini berkembang masalah geng motor ini yang sangat meresahkan di masyarakat ini tanggung jawab kita semua bukan cuma tanggung jawab kepolisian jadi dari pihak keluarga ingatin kepada anak-anaknya jangan terpengaruh hal yang tidak kita inginkan satu lagi yang perlu saya sampaikan karena berapa kali kejadian itu jadi kita dari pihak kepolisian yang selama ini ada juga kita lakukan tentang masalah sahur sekolah sahur sekolah jadi setiap hari Senin kita jadi pembina upacara di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah jadi himbauan serentak yang kita lakukan yaitu himbauan kepada anak-anak sekolah tentang masalah kenakala remaja ini ini himbauan kepada anak-anak tentang masalah kenakala remaja masalah narkoba masalah isaplim dan juga bagi anak-anak perempuan ini kami himbau juga tentang masalah pergaulan bebas bahkan di sekolah-sekolah setingkat SMA sekarang ini hari Sabtu itu sudah mulai rajin atas anak perempuan yang bawa baju bebas karena ada indikasi anak-anak setingkat SMA ketika hari Sabtu bawa baju bebas dia tidak pulang ke rumah alasan tidur di tempat kawannya ini sangat disayangkan sangat disayangkan seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin kita pernah mendengar tentang di satu tempat di kabupaten yang tidak saya sebutkan namanya anak sekolah anak usia sekolah yang hamil di luar nikah yaitu ratusan orang ini sangat kita sayangkan jangan sampai hal ini terjadi di tempat kita di Lusmawai ini anak-anak usia sekolah itu hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas berarti yang telah dilakukan setiap hari Sabtu melakukan raziatas pada anak sekolah yang khusus pada perbuahan baik Pak Kepulsek mungkin ada yang ditambahkan lagi jadi sedikit lagi saya tambahkan di samping kita istilahnya hari Senin sebagai pembina upacara dan ada kepala sekolah baik yang setingkat SMP ataupun setingkat SMA yang sudah datang ke POSEC meminta agar kami dari pihak POSEC ataupun mungkin dari Bimas Bores untuk melakukan sosialisasi di luar pembina upacara kepada anak-anak mungkin pada hari Jumat pagi ataupun pada hari-hari lain tergantung kepada sekolahnya kapan jadwal yang ditunjukkan kami dari pihak Kepulisan khususnya POSEC mana sakti kami selalu siap ya baik demikian pembinaan kita dengan Bapak Kapulseg Mada Sakti dan dirana hakum beliau mudahan bisa aman nyaman dan bagi masyarakat dengan hati beliau di Kapulseg ini bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Leksumawai dan sekitarnya Bapak Kepulisan POSEC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Amin